Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 kepada para kaum muslimin muslimat dimana saja anda berada kami selalu berdoa kepada kita semua mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat lahir batin barokah rizkinya artinya berlimpah barokah diberikan keturunan yang suci-suci duriatan tayyibah anak-anaknya sholih-sholihah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat kepada masyarakatnya diberikan kehidupannya kebahagiaan di dunia dan akhirat karena Allah sudah menghendaki memanggil kita kita akan diwafatkan dalam keadaan sempurna iman islam ehsan diampuni segala dosanya dan husnal khawatimah amin amin ya rubbal alamin para kaum muslimin izinkan kami pada saat ini akan menjelaskan tentang pahala sholat tarawih atau fadilahnya sholat tarawih ini dalam kitab Durratul Nasuhin alaman 19 disebutkan tentang keutamaan mengejalankan sholat tarawih baik langsung kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim an'ali ibn Abi Talib hadis diriwatkan dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu an'ahu bahwasannya bahwasannya setungguhnya Syedina Ali berkata su'ilan nabi bahwasannya nabi ditanyai alaihissalatu wassalam an'fadha ili tarawihi dari beberapa keutamaan sholat tarawih fi syahri ramadana pada bulan ramadhan apa saja keutamaan sholat tarawih pada bulan ramadhan faqala nabi menjawab ya khiruju al mu'minu min dambihi fi awwali laylatin kayawma waladatu umuhu ya khiruju al mu'minu ya khiruju metu sopal mu'minu wang mu'min min dambihi saking tusanin mu'min fi awwali laylatin ing dalam awali wangi tanggal 1 ramadhan terawih tanggal 1 kayawma waladatu kayawing dalam dinani ngelahir keing mu'min sopuk umu ibunya mu'min jadi pahala mengerjakan sholat tarawih tanggal 1 seorang mu'min yang tarawih itu dosanya akan dihapuskan oleh Allah jadi semuanya jadi dia jadi suci sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya ibarat kertas putih tidak ada dosa sama sekali ini tarawih malam yang pertama malam yang kedua jadi pada malam tarawih malam yang kedua orang yang tarawih itu diampuni segala dosanya dan juga sedosanya semua dosanya kedua orang tuanya syaratnya kedua orang tuanya adalah seorang yang sudah mu'min dan sudah islam jadi seorang yang tarawih di malam yang kedua dia akan dicatat sebagai anak yang birrul waliden berbakti kepada kedua orang tuanya mengapa? karena gara-gara dia tarawih di malam yang kedua bulan ramadhan maka jadi penyebab kedosa kedua orang tuanya dihapuskan berarti dia anak yang birrul waliden berbakti kepada kedua orang tuanya pada malam yang ketiga yunai diundang-undang sepamalakun malekat minta tila arsy saking ngasoreng arasy istaknif ngawitan al-amala ngamal hofar ngapura sapa wakustawa maing barang tukes 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 pada malam yang ketiga malekat itu berteriak memanggil-manggil wahai orang yang tarawih di malam yang ketiga kamu sekarang perbanyaklah amal soleh kenapa karena semua dosa-dosa yang telah lewat sudah diampuni oleh Allah sekarang maka perbanyaklah amal yang baik untuk menjadikan catatan amal baik menjadi berat dan menjadi banyak keutamaan tarawih pada malam yang keempat lalu ikut ke dini untuk surat tarawih malam keempat mil ajri saking ganjarani mislu kiruati tawrati utai padani ganjarani mocoh kitab tawrat wal injil dan injil wal zaburi dan zaburi wal furungkan furungkan utawa al-quran jadi pahala orang yang tarawih malam yang keempat dia akan diberi sebagaimana pahalanya orang yang membaca dengan khutam kitab tawrat injil zaburi dan al-quran kemudian pada malam yang kelima tarawih malam yang kelima pahalanya jadi orang yang tarawih pada malam yang kelima diberi pahalanya orang yang sholat di masjid kita tahu sholat di masjid arom satu rokaat itu lebih baik pahalanya lebih besar daripada seratus ribu rokaat di luar masjid arom kalau di masjid madinah satu rokaat lebih baik daripada seribu rokaat sholat di masjid selain masjid madinah dan masjid arom di masjid langkoso falestin satu rokaat disana lebih utama daripada lima ratus rokaat di selain masjid luar biasa pahalanya tarawih di malam yang kelima dan di masjid di masjid di masjid saya tahu yang tarawih malam ke-6 supaya Allah khusus tawab yang ganjaran di masjid saya tahu yang saya tahu yang di masjid yang dalam masjid masjid dan saya tahu yang yang di masjid tarawih jadi orang yang tarawih pada malam ke-6 akan diberikan Allah pahalanya orang yang tawaf di bayit makmur kalau Mekah itu bayit Allah ini ditarik ke atas sampai langit ketujuh asam asabiah itu disana ada namanya bayit makmur itu yang tawaf adalah para malaikat kalau di bayit Allah itu yang tawaf adalah manusia tapi kalau di bayit lak murgo adalah balam malaikat tidak hanya itu saja dimintakan ampunan kepada Allah setiap batu dan padas memintakan ampunan kepada Allah terhadap orang yang tarawih pada malam yang kenal orang yang terawih akan diberikan oleh pahala Sebagaimana ia menjumpai Masanya Nabi Musa Menjumpai Nabi Musa dan membantu Nabi Musa Dalam berperang merangi Fir'aun Dan Haman Kemudian Jadi orang yang tarwe pada malam yang ke-8 Akan diberi pahala sebagainya Allah Memberikan pahala kepada Nabi Ibrahim Masya Allah luar biasa ini Kemudian Orang yang tarwe pada malam yang ke-9 Akan diberi pahala oleh Allah Sebagaimana Seperti dia menyembah beribadah kepada Allah Seperti ibadahnya Nabi Muhammad Masya Allah luar biasa Jadi orang yang tarwe pada malam yang ke-10 Akan diberikan rizki Allah Rizki berupa kebaikan dunia dan akhirat Masya Allah Ini luar biasa Kalau sudah dunia akhirat Diberikan apa lagi yang kita butuhkan Rabbana atinah Nabi dunia khasana Tau Wafil akhiratnya khasana Tau waqina Atau benar Cukup Wafil laylatin Yang diberikan al-hadiyata asyurata Al-hadiyata asyurata Kenggap yang seholas Malam yang ke-11 Yang terujung Yang terujung Itu sopohong Menadunya sang Dinyo Kayu maulidah Kayu yang dalam Dilahir lagi Seorang Mimbatni umi Sang Madarani Ibu Orang yang terawai pada malam yang ke-11 Dosa dosenya hilang Dosa dosenya dihapus Diampuni Dia jadi Seperti kertas Yang putih Seperti baru dilahirkan dari ibunya Tidak punya dosa Sama sekali Bafil laylatin Yang diberikan Niatan asyurata Kenggap yang rolas Pada malam yang ke-12 Barang siapa tarawai pada malam ke-12 Maka akan diberi pahal Sebagai mana Besok dia datang Pada hari kiamat Orang-orang lain Mengalami kegelapan Dia terang Bagikan Bulan Pada tanggal Purnama Tanggal 15 Luar biasa Terang Benderang Barang siapa tarawai pada malam ke-13 Maka besok dia akan datang Pada hari kiamat Dia akan aman Dari sesuatu Segala sesuatu Yang tidak baik Barang siapa tarawai pada malam ke-14 Orang yang tarawai pada malam ke-14 Malam ke-14 Malaikat datang Malaikat datang dan menyaksikan Dan menyaksikan Bersaksi Bahwa Bahwasannya orang itu Betul-betul sudah melaksanakan sholat Dan tidak akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat Dan tidak akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat Dan tidak akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat Dan tidak akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat Orang yang tarawai pada malam ke-16 Orang ini akan ditulis oleh Allah Orang yang bebas dari neraka Dan bebas masuk ke dalam surga Jadi orang yang tarawai pada malam yang ke-17 Dia akan diberi pahala Sebagaimana pahlanya para nabi-nabi semuanya Masya Allah Luar biasa Malam yang ke-18 Pada malam ke-18 Malaikat Manggil-manggil Ketahuilah bahwasannya Allah telah ridha padamu Dan kepada kedua orang tuamu Ini juga begitu Jadi yang tarawai pada malam ke-18 Ini jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya Kenapa? Karena gara-gara dia tarawai pada malam ke-18 Maka Allah ridha padamu Dan juga kedua orang tuanya Orang yang tarawai pada malam ke-19 Dia akan ditinggikan kelasnya VIP-nya dalam surga Firdaus Masya Allah Luar biasa Orang yang tarawai pada malam ke-20 Maka orang ini akan diberi pahala Pahlanya orang yang mati syahid Masya Allah Orang yang mati syahid itu bebas itu Masuk ke dalam surga Dan orang-orang yang soleh-soleh Orang yang tarawai pada malam ke-21 Malam yang ke-21 Orang yang tarawai pada malam ke-21 Maka Allah membangun untuk dia Rumah di surga yang terbuat dari cahaya Masya Allah Orang yang mati syahid itu Malam yang ke-22 Jangan lupa untuk menjadikan ke dalam kiamat Aminan oleh orang yang aman Minkulihum min sangisah penuh Perhatikan Waham minlan susah Orang yang tarawai pada tanggal 22 Dia besok datang di hari kiamat Dia aman Dari segala kesusahan dan keprihatinan Malam yang ke-23 Orang yang tarawai pada malam ke-23 Akan dibangunkan oleh Allah Di surga Bukan hanya rumah Tapi dibangunkan kota di surga Ya Allah Luar biasa Malam yang ke-24 Orang yang tarawai pada malam ke-24 Maka dia mendapatkan doa 24 macam doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika tarawai pada malam ke-24 Segeralah berdoa yang bagus-bagus Dunia dan akhirat Malam yang ke-25 Orang yang tarawai pada malam ke-25 Akan dihilangkan siksa kuburnya Alhamdulillah luar biasa Siksa kubur begitu menakutkan Umar itu yang ditekutkan siksa kubur Apalagi kita-kita ini Orang yang tarawai pada malam ke-25 Siksa kubur dihabus Orang yang tarawai pada malam ke-26 Maka orang ini akan ditinggikan amalnya Pala amalnya 40 tahun Orang yang tarawai pada malam ke-27 Maka dia akan melewati As-suratul mustaqim Seperti kilat yang menyambar Luar biasa ini Padahal sulit sekali Lewat suratul mustaqim ini Karena jembatannya kecil Rambut itu bisa dibagi 7 Tajamnya 300 pedang Bagaimana kita bisa melewati seperti itu Maka ketika kita tarawai pada malam ke-27 Kita akan melewati seperti kilat Langsung sampai surga Alhamdulillah Orang yang tarawai pada malam ke-28 Ini akan diangkat derajatnya Seribu derajat di surga Tapi ini malam-malam ke-28 Sudah malam-malam malas biasanya Jadi bagi yang rajin-rajin ini Ini yang luar biasa ini Siapa yang anam Dia yang panen Jadi orang yang tarawai pada malam ke-29 Dia akan diberi pahala haji Seribu haji yang mabrur Yang diterima oleh Allah Bayangkan kita haji saja Sekarang sulit Selain biayanya besar Waiting listnya Masa tunggunya lama Maka terawai pada malam ke-29 Diberikan pahala haji Seribu haji yang mabrur Yang diterima oleh Allah Malam terakhir Malam terakhir Buah hari tanggalnya sampai ke-30 Maka orang yang tarawai pada malam ke-30 Allah memanggil orang itu Wahai hambaku Dan makanlah dari buah-buahan surga Dan mandilah di bengawan sel-sabil Dan minumlah dari telaga kawasar Yaitu telaganya Nabi Muhammad SAW Orang yang minum telaga kawasar Satu kali saja Tidak akan haus selama-lamanya Aku ini adalah Tuhanmu Dan kau adalah hambaku Padahal muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Demikian Fadilah sholat harawih Pahala-pahala sholat harawih Maka mari kita bergembira Dengan datangnya bulan Ramadan Terutama Untuk melaksanakan sholat-sholat Ibadah-ibadah di dalamnya Yang mana sholat wajib Pahalanya dilipat gandakan Pahala sunat Sama dengan Pahala Ibadah wajib Di luar bulan Ramadan Luar biasa Kita panen pahala Mari kita bergembira Dengan datangnya bulan Ramadan Bagaimana Sebagaimana Nabi Islam bersabda Manfarih habidu khuli Ramadan Haramahullahu jasad Tahu ala nirun Orang siapa Senang Hatinya Datang dengan datangnya Bulan Ramadan Allah mengharamkan Badannya jasadnya Jangan sampai masuk ke dalam Neraka Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Saya ikhara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh